Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, apa kabar para orang tua yang hebat yang tak pernah lelah mengikuti perkembangan anak dari waktu ke waktu yang selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan anak-anak rasa-rasanya menjadi orang tua sekarang lebih repot dan susah seolah-olah kita harus ikut sekolah lagi dengan anak-anak kita harus sering pergi ke sekolah menemani anak-anak belajar dan bermain bukan hanya mengantar di depan pintu gerbang sekolah tetapi kita harus masuk dan mengenal isi di dalamnya apalagi sekolah yang terus berbenah untuk memperbaiki kualitas profil lulusan tentu akan lebih besar membutuhkan peran orang tua sebagai mitra sekolah sekolah berstandar internasional pun begitu perhatian terhadap peran orang tua di dalam proses pendidikan anak sejak awal orang tua diajak terlibat secara aktif dan kontributif untuk menyusun perencanaan pembelajaran siswa itulah yang disebut dengan smart planner orang tua, anak, dan guru secara bersama-sama menyusun perencanaan pembelajaran untuk waktu satu semester atau satu tahun ke depan dan di tengah-tengah perjalanan pun dilakukan evaluasi untuk setiap triwulan atau setiap tengah semester harapannya tujuan-tujuan atau target yang telah dirumuskan bersama tetap bisa terkontrol dengan baik Al-Firtus World Class Islamic School sebagai sekolah yang beraliansi dengan komunitas sekolah internasional baccalaureate berusaha untuk terus menerapkan budaya kerja sebagai sekolah bertaraf internasional tak hanya siswa yang dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, analitik, dan inovatif tetapi juga para guru dan orang tua para guru dan orang tua harus bisa menjadi fasilitator yang baik untuk anak-anak anak adalah objek sekaligus subjek pendidikan anak harus bisa menemukan dan mengenali potensi dirinya sendiri untuk diasah dan dikembangkan secara optimal oleh karena itu lingkungan terdekat anak harus bisa menjadi sumber belajar faktual untuk anak-anak meraih cita-citanya intinya orang tua, anak, dan guru harus bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam dunia pendidikan di Alfirdaus, kegiatan sekolah yang sifatnya praktik dan eksperimen sangat dikembangkan untuk anak-anak anak terbiasa melakukan penelitian sederhana dan mempresentasikan hasil karyanya di depan orang lain guru dan orang tua harus mendukung sepenuhnya proyek yang telah dibuat oleh anak dan mengapresiasi setinggi-tingginya itulah sesungguhnya prestasi belajar anak bukan selalu soal angka-angka di atas kertas melainkan karya nyata dan ekspresi anak adalah prestasi sesungguhnya selamat menikmati selamat menikmati saya suka di Alfirdaus karena pembelajarannya fleksibel tidak harus di dalam ruangan atau dalam kelas ulangannya pun juga tidak harus tertulis bisa juga dengan ujian praktek atau menggunakan karya di Alfirdaus kita bisa berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki berbeda karakter yang kedua di Alfirdaus kami juga diajarkan untuk saling menghormati sesama saling menghormati pemerintahan yang ada di Alfirdaus sendiri kami diberikan sebuah media yaitu smart plan student smart plan kita bisa membuat perencanaan untuk kedepannya yang kita bisa buat sendiri dan orang tua bisa mengetahui apa yang akan kita rencanakan di Alfirdaus ini saya belajar banyak hal selama 5 tahun saya belajar di Alfirdaus saya belajar tentang bagaimana memperlakukan teman dengan baik karena teman yang saya miliki disini beragam dari yang ekspresif lalu ada yang menutup diri dan juga ada yang berkebutuhan khusus sehingga dengan berbagai macam jenis teman yang saya miliki saya mampu untuk memperlakukan mereka sesuai dengan sikap mereka dan pribadi mereka I think the skill, my skill in particular that has developed all the time is my drawing and art before I went to Alfirdaus I admit that I don't have any ideas or inspiration or the right creativity to do such thing as art even though I really love art since I was like, what, five, four years old? I don't remember but since I went here, the teacher is like you can do art however you want you can do art however you want blah 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 this is art, this is your limits just set your limits nobody can set your limits it's your limits don't let anybody make it your way and I was like oh my god so cool sampai sekarang itu menurut saya yang spesial dari Alfirdaus itu kalau sekolah disini kita bisa jadi tahu kalau misalnya orang-orang itu berbeda-beda dan kita harus menghargainya dan kita harus love each other jadi kita tidak boleh berbeda-beda sama lain terus dalam komunikasinya juga saya sangat meningkat karena dengan adanya teman-teman yang tidak ada yang sama jadi kayak aku bisa ngobrolnya lebih ngerti oh orang itu lebih berbeda gitu sebuah orang itu gak ada yang sama dan kita juga gak bisa nyamain mindset kita sama mindset mereka saya paling suka di Updados karena pembelajarannya moving class dan disini saya bisa mengasah komunikasi saya lewat presentasi dan community project nilai-nilai yang kami dapatkan di community project adalah kami bisa merasakan bagaimana rasanya mewancarai warga dan saya bisa memahami karakteristik dari warga dan mengerti banyak hal yang di luar sana yang sebelumnya kami tidak mengerti di Updados ini yang menurut saya keren yaitu adalah student smart planning di student smart planning kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan kedepannya untuk pembelajaran kita sendiri lalu di Updados ini kemampuan yang paling terasa saat saya sudah beberapa tahun disini yaitu adalah komunikasi lama-kelama komunikasi saya makin terasa mulai dari kita berbicara kepada masyarakat ataupun kita sedang berbicara di depan umum dengan adanya itu membuat saya lebih mudah berkomunikasi dengan orang banyak dan lebih berani berbicara di depan orang banyak sekolah sangat memfasilitasi kemampuan siswanya sekolah bebas memberikan kelonggaran pada siswanya yang memiliki kemampuan di luar akademis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati